Siapa yang tak kenal kelesatan Kue Pancong Surabi? Jemilan tradisional ini kini hadir di kota Palopo, tepatnya di jalan Ahmad Yani, depan kantor pos Palopo. Dibawa oleh Rian, seorang mahasiswa Universitas Andi Jemma jurusan manajemen semester 2. Usaha Kue Pancong ini menawarkan sensasi lumer di mulut yang tak terlupakan. Berawal dari pengalaman Rian selama 2 tahun merantau di Jakarta. Ia terinspirasi oleh jajanan Kue Pancong yang bertebaran di sepanjang jalan. Ia melihat peluang bisnis yang menjanjikan dan memutuskan untuk membawanya ke Palopo. Usaha yang dirintis sejak Desember 2023 ini menghadirkan berbagai varian rasa yang menggoda, seperti coklat, keju, green tea, strawberry, kacang, dan tiramisu. Baik hanya itu, pelanggan juga dapat memilih tingkat kematangan Kue Pancong sesuai selera. Dari matang sempurna hingga setengah matang yang lumer di mulut. Kue Pancong Rian dibanderol dengan harga yang terjangkau, mulai dari Rp8.000 hingga Rp15.000. Ditambah dengan pelayanan ramah dari Rian dan rekannya, usaha ini menjadi tempat yang tepat untuk menikmati cembilan sore yang lesat dan menyenangkan. Tempat ini buka setiap hari mulai pukul 4 sore. Alpian Talha mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.